Pemirsa upaya pengiriman ganja sebanyak 150 kg asal Aceh digagalkan petugas BNN Banten pada Kami Siang. Modus penyelidupan ganja dengan cara membongkar bagian bagasi mobil yang sebelumnya dimodifikasi. Barang bukti ganja sebanyak 150 kg ini dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten di halaman kantor BNNP Banten Kami Siang. Ganja yang merupakan kiriman dari Aceh ini diselundupkan oleh Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk mengelabui petugas tersangka menyelundupkan barang haram pada bagian bagasi mobil yang telah dimodifikasi. Kepala BNNP Banten mengatakan, kedua tersangka bertugas sebagai kurir yang mengantarkan paket ganja ke wilayah Tangra. Perubahan rute yang biasanya rute melalui bangka uni dan merah dari para pelaku atau tersangka, dia merubah rute dari Palembang menyeberangi ke bangka belitung. Hingga kini pihaknya masih melakukan tahap pengembangan terhadap bandar yang mengendalikan dua tersangka sebagai kurir ganja. Bunda mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Serang, Banten, May Sapri Andi, AINews melaporkan.